Eh eh, sebentar, 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 jangan lupa ya, subscribe, like, and share, oke ya, take, kamera, action 58 menit, 42 detik, lumayan, untuk 10 ribu meter, bukan lumayan, bagus Hai sahabat Yeni Rahman, sekarang saya kembali bersama dengan Tapi yang sekarang, pelatih olahraga saya dalam film Gadis Marathon, Roy, tapi sebelum kita mulai, kita ngopi-ngopi dulu dong, ini roti apa ini, ini Korean garlic bread, di beli dimana, enggak, buatan sendiri, masak sendiri, Rita, Rita, saya kira ini, oh, coba dulu dong, Oh, oke, pelatih, pelatih butuh energi, nih kita pengen ngobrol-ngobrol nih, Julian, film gue Gadis Marathon, ini pelatihnya tuh bener-bener menghayati perannya, Roy tuh main bagus banget, Iya, makasih, iya, kalau nggak bagus om, nggak mungkin mendapat perhatian dari penonton pada saat itu, dia merendah, dia luar biasa, ini luar biasa, dia, Bagaimana telah dapat citra, dia ketika saya dapat citra Dewi, citra, 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 jadi, ini yang saya tahu, ketika itu baru laris-laris ya, ngambil ini, berarti dia harus latihan lari, dia latihan lari, itu film saya, Gadis Marathon, itu setelah saya selesai film, Kertini, iya, iya, tiba-tiba suruh jadi Gadis Marathon, berarti yang lari, lari beneran itu di lapangan beneran loh, yang putarannya itu di lapangan alun-alun bandu, Sampai lari berapa jauh itu, enggak tahu berapa putaran, berapa lap di ceritanya gitu loh, supaya katanya, kaki gue kan kecil ini, gimana caranya supaya gue, Jadilah lari-lari beneran, supaya bentuk larinya juga bener gitu, iya, dulu lari 100 meter ceritanya, tapi Roy yang bagus mainnya, Dia sebagai pelatih, dia disenangin juga gitu loh, sama pelari-pelari yang lain gitu kan, mulai ada kecemburuan, ada yang naksil pelatih. Yang itu rupanya juara lembang, Pak Anton memang pernah cerita tentang dia. Lumayan juga ya. Wah, lari udik, pinggul yang gede, lari kayak bebek. Kok jangan under estimate gitu dong, dia bener-bener lumayan, dan bisa baik. Ah, lihat aja bulan depan. Kok pikir dia akan ikut turnamen dalam bulan depan? Siapa tahu Pak Anton berambisi untuk menurunkannya? Wah, ayo kita cabut. Mendingan acara ujak di Dago, daripada ngomong dulu. Siapa yang main? Hana Widjaya. Hana Widjaya itu sekarang seorang notaris, dia mertua dari salah satu proyek pop, itu mertuanya, itu Hana Widjaya. Dan satu lagi, kamu masih ingat Jais nggak? Tahu. Jais. Kolektor, lukisan. Sekarang udah kayak layak banget, tinggal di Bali. Di Paris. Di Paris dan di Bali. Suaminya kalau nggak salah dulu orang Perancis ya. Sama kayak anak gue. Anak gue juga suaminya orang Perancis. Oh, Perancis itu sebagai pelatih. Pelatih. Padahal bukan orang-orang agawan. Bukan. Itu bagaimana itu? Ngedapatin actingnya sampai sebegitu bagus di situ itu gimana? Saya melihat ini ramahin begitu serius. Jadi saya mencoba sedikit serius di situ. Nah, itu lah. Bukan. Bukan. Luar biasa. Jadi kan perangannya om-om-om-om di situ itu kan sebagai pelatih olahraga. Tapi bukan olahraga wakang gitu loh. Kok bisa dapat banget? Eh, jangan salah. Saya pernah latihan lari dulu. Lari dari kenyataan? Enggak, lari dari nagian. Enggak, enggak. Jadi gini. Jadi gini, jadi gini. Lu di salam, kakak saya itu juara lari. Oh, iya. Kakak saya merupakan, juara lari. Jadi pelatih. Ada satu, sekarang udah meninggal, pelatih namanya Daryono. Itu pelatih. Dia sangat dihargai oleh pasien atau apa ya. Soal larian gitu. Jadi dia mau melatih saya. Oh, ini saya punya jagoan. Dia latih. 100 meter. Kurang cepat. Kalau kaki saya X. Oh. Oke, kalau gitu jangan selesai. Ini jajam. Enggak kuat. Apa yang terjadi? Dia yang putus asa. Dia putus asa. Mudulun diri. Tapi minimah saya sudah tahu. Kayak apa? Pelatih. Melatih. 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 Karena pengalaman itu. Ada pengalaman dasingnya. Oh, itu syukurnya dimana waktu itu? Yang garis marah. Di Bandung. Di Bandung. Latihan benar-benaran lari. Di lapangan Bandung itu apa sih? Itu pokoknya Alun-Alun. Ikut Suliwangi. Iya. Di Alun-Alun. Iya, Alun-Alun gitu. Eriah. Eriah. Seronkan. Jadi pas pada saat diceritanya, berarti om ini jatuh cinta dong? Oh ini siapa enggak jatuh cinta? Belum, belum, belum jatuh cinta nih. Dia benar-benar secara profesional sebagai pelatih, justru pelari-pelari yang lain jatuh cinta, cemburu jadi sama gue, pokoknya sewot gitu, tambah lagi gue menang. Semakin sewot, semakin deket, semakin deket, ya mungkin ada hati gitu ya, pelatihnya kayaknya, sebetulnya sih Roy pada saat itu bermain secara profesional sebagai pelatih, tidak pilih kasih, dia netral sama semuanya. Mungkin juga lu ada hati juga kali, pokoknya. Ya, kemudian dia bintang ya, Starlight baru, jadi ketika itu ada pelatih namanya Starlight, saya anggap ini Starlight baru, ingat ya, ada dialog gitu. Itu adegan saya paling sulit ketika saya meyakinkan kamu Pak, Cammat itu. Cammat itu Pak Cammat, ya. Wah ini Starlight baru! Stammat baru! Di tengah-tengah kita sudah ada Starlight baru dari kota Lembang katanya, dan dapat fasilitas khusus dari Sudara Anton dan Pak Pandu. Saya protes! Bukan cuma soal biaya, tapi sekaligus saya ingin peringatkan, tugas Sudara Anton cuma melatih di sini. Kalau urusan saya di sini cuma sekedar melatih secara teknis, saya mengundurkan diri. Loh, bagaimana Sudara? Ini kan organisasi, semuanya sudah diatur bidang pendugasannya. Sebentar Pak Gaton. Film Gadis Maraton juga punya message ya, bahwa di dalam keorganisasiannya juga ada politiknya gitu loh. Ada, metris intrik. Ternyata di pelatih atau olahraga apa saja ternyata tidak pure olahraga. Selalu ada ini. Ada mafia-mafia dikit. Ada pesanan-pesanan, ada titipan-titipan. Di situ di gambar. Di film itu dikemas itu semua. Iya, digambarkan. Karena siapa? Sekali lagi, smiley raternya adalah Suman Jaya. Saya sama sekali tidak tertarik untuk melatih bangsawan-bangsawan olahraga macam begitu. Bangsawan olahraga? Maafi, Bu, Ma. Kesalahan kita selama ini karena kita menganggap olahraga, terutama atletik, milik segolongan priayi-priayi olahraga. Segolongan kelas atas yang kebutuhan punya duit, jadinya terpelajar. Sanggup mendatang fasilitas secara teknis, belatih secara teknis, sehingga sempat menghasilkan tantik sekali. Tetapi yang tidak ada pada mereka, mereka tidak punya jiwa. Saya ulangi, mereka tidak punya jiwa. Jadinya saya anggap mereka adalah kelas elit. Kelas bangsawan olahraga. Tapi bukankah kita sudah menentukan standar? Standar yang sudah merupakan konsensus kita bersama. Ana lembang itu dulu kita catat prestasinya masih di bawah standar. Kita sedang membina dia untuk mencapai standar. Iya, tapi kenapa mesti dia dan memakai fasilitas istimewa? Karena dia punya jiwa. Saya minta dapat khusus. Jadi dulu saya ditawarin film Gadis Maraton. Saya baca skenario, bagus ceritanya tapi kurang kuat gitu. Di dalam mengelola skenario-nya. Nah sekarang saya bilang, boleh nggak ini direvisi? Ini skenario, boleh nggak direvisi? Boleh. Waktu itu produsernya Tommy. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah boleh. Tapi sama Syuman Jaya gue maunya direvisi. Direvisi sama Syuman Jaya, waduh dialog-dialognya bagus. Kritik sosialnya juga bagus. Pesan-pesan yang disampaikannya juga bagus. Sebagaimana menggambarkan seseorang itu untuk menjadi juara tidak harus orang yang cukup finance. Secara finansialnya kuat gitu kan. Tapi ini justru dari kampung ya Roya. Anita. Anak kampung. Miskin. Miskin. Jualan kue. Oh di dalam cerita cerita jualan kue. Dan Omroyya ketemu pas pada saat lati? Lati. Ken ketemu sama Anita. Iyi, iyi, iyi. Dia selalu perhatiin gue untuk membantu orang tua, gue lari kenceng untuk dibawa kue. Oh gitu, penek engkau. Dia perhatikan, oh ini orang karen gitu gara-gara jualan kue. Saya ambil untuk jadi... Ya, kepikilah untuk dilatih lah. Pagi, Bu Hasan. Selamat pagi. Aih, sini ngelih sendiri, anu nganter. Gak harus diborong saja aku saya, Bu Hasan. Enggak baik. Sebelas ada yang mana, Neng? Ada seratus lima, yang lima ekstra, kata Ibu. Neng, sudah tamat SMP? Sekarang baru mau buru-buru ke sekolah. Lihat hasil ujian. Lulus nggak lulus, nanti dilamar kupahasannya. Ya, artosnya 1200, Neng. Sejuki namanya. Mau ya? Aribadi ngelamar mah di rumah, atau Pak Hasan. Sana siwaru. Om itu kan tidak jelas-jelas disampaikan bahwa Om itu jatuh cinta dengan Anita pada saat itu kan? Ya, halus, halus, halus. Tipis-tipis. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Tapi kan tidak bisa menemujikan perasaan juga akhirnya ketika melihat Anita menang dalam kejuaraan. Ya, karena saya mati. Eh, Neng minta, Pak Don, kalau ada apa-apa, kasih tahu apa, ya? Luhur, Pak. Eh, Pak Don, bagaimana latihannya, lancar? Terima kasih, Pak Samar. Insya Allah semuanya lancar. Dan juara. Sebuah. Dan juara. Peremius besandi. Mangga, Pak Samar. Yo. Senangiber. kenapa terjadi dialog saya terjadi perdebatan saya dengan umam ketika jadi ketika saya kan sakit pelatih saya sakit jadi saya nggak bisa nganter dia sama pasukannya ke Jakarta karena kamera Bandung jadi dia lari sendiri saya sakit tapi karena saya kepingin dia menang saya lari dari rumah sakit saya menuju ke saya kita lagi dirawat di rumah sakit saya pingin ya itu juga salah satu sini menegangkan ya saya kepingin ya ini ketika lari itu udah kalah karena semangatnya kurang oke begitu lihat begitu lihat ada saya ada pelan tiba-tiba semangat menangis kita suka tiga-tiga Saya paling berkesan, ada satu dialog di dalam film Gadis Maraton, jadi menang itu bukan mengalahkan orang lain, tapi mengalahkan diri sendiri, itu luar biasa. Jadi dalam kehidupan kita juga harus kita camkam itu, jadi kita melawan itu bukan melawan orang lain, tapi melawan diri kita sendiri. Dan kalah adalah bukan ketika kita rubuh, kalah adalah ketika kita menolak untuk bangun. Kalah nggak kata-katanya? Motivasi sekali atau tidak mampu untuk bangun? Bukan, kalau tidak mampu ya memang udah kalah. Ini menolak, bangun aja udah kalah itu. Berarti nggak ada kemauan. Sama saja, kalau kita sekarang kurang berhasil, itu hanya tertunda. Keberhasilannya tertunda. Bahasa tertunda sampai mati. Di dalam film itu tantangan yang paling berat apa sih di Gadis Maraton? Iya, iya. Ada dialur-dialur panjang yang ribet gitu. Ulang-ulang. Dan masalah sekali lagi ketika itu kan saya masih muda. Jadi kalau saya break jam 10 malam, jam 10 malam kita break, saya lari ke Jakarta karena ada disco. yang saya bilang. Wah, papanya apa anda? Wah, dua jam. Ngebut. Untuk kejar hiburan ini? Wah, iya. Oh mau? Lambik. Hei nggak? Anak muda kok. Zaman itu. Dua jam. Me time, me time. Oh, me time. Saya sampai jam 4 pagi. Tutup. Saya dapet lagi. Balik lagi? Sampai tidur 2 jam. Jam 8 pagi cutik. Kayak-kayak gitu. Itu saya lakukan sepanjang film itu. Jadi situ kurang konsentrasi sebetulnya. Oke. Ya itu tantangannya. Oh, tapi tantangan itu kan dari sendiri lagi tantangannya. Iya, iya. Tapi kan selain dialog yang panjang tadi itu. Itu gerakan-gerakan. Kemudian juga apa sih kebiasaan-kebiasaan pelatih. Karena sekali lagi ketika saya ada pengalaman tadi. Kan itu udah masa 20an tahun yang lalu. Dan tidak intens gitu. Oh iya. Jadi survei saya kurang. Oh gitu. Tapi gue juga nggak nyangka-nyangka loh. Di film itu yang tadinya gue kartiin udah serius tuh, Roy. Udah serius banget ya. Udah 100% serius gitu. Seribu ya. Kok malah di Gadis Marathon gue dapat piala citra gitu loh. Jadi pada saat itu waktu gue dipanggil Jenny Rahman. Gue malah panggil Leni Marlina. Ya. Karena Leni Marlina main kuat juga. Dia nggak cabut nyawaku. Gue justru kayaknya di Gadis Marathon gue mainnya santai gitu loh. Selalu dalam festival ada pesan-pesan. Kenapa? Mungkin saya nggak tahu. Tapi mungkin nilainya Jenny sama Lenny mungkin sama. Tapi kenapa dimenangkan ini? Karena olahraga. Jadi kondisi film itu sangat-sangat mendukung sekali pada saat. Tahun itu untung angkat. Ya. Jadi waktu festival itu dipanggil ni. Artis terbaik Indonesia lama gitu ya. Gue malah teriak nih Marlina gitu loh. Dan sekali lagi saya tidak menang. Karena saya tidak menang. Tapi bangga masuk nominasi. Nominasi di film lain. Saya menang di dua ini karena saya isi suara. Oh iya. Sesuatu yang indah saya isi suara saya menang. Walter Muisidi saya nominasi saya. Yang lainnya saya nggak pernah isi. Sama Roy kayak gue di film Kartini. Raden Ajeng Kartini. Wah. Kok mau ngasih? Itu suara gue yang bahasa Belanda. Tiba-tiba di ganti sama Suman. Oh. Ya. Karena ya. Tapi kan waktu syuting kan gue mengucap benar-benar dengan bahasa Belanda. Eh. Ben. Karena cinta ditolak, Shay. Itu timani itu. Dan ketika Kelly Semarathony. Ada. Staff ahli menteri jatuh cinta sama dia. Gue tau. Siapa? Loh pokoknya kalau nggak Roy. Ini Rahmat tuh memang banyak sekali yang mencintai. Dulu. Kalau sekarang orang pada minggir kan ya. Jadi di dalam film itu scene yang paling berkesan apa sih? Om sama Om Roy. Ada dong scene-scene yang paling berkesan gitu loh. Terlalu banyak. Enggak. Salah satunya yang aku masih ingat nih. Ketika Om Roy masih malu-malu menunjukkan rasa tertariknya dengan Anita. Iya. Saya suka ketika Yeni datang ke kos-kosan saya. Oh iya. Saya ada kembali. Itu menggambarkan figurnya seorang olahragawan terkenal. Jadi pelatih tapi rumahnya sederhana. Saya ini bekas olahragawan terkenal. Saya Tom. Pada zamannya. Pada zamannya. Makanya akan jadi pelatih. Jadi pelatih tapi miskin. Miskin. Itu untuk menggabarkan memang begitu kondisi olahragawan kita. Miskin. Ada juga memang. Iya. Kenyataannya memang begitu loh. Itu kayak apa kepanikan saya. Karena dia tuh apa ya. Ya namanya juga jatuh cinta gitu ya. Iya. Kita tahu gitu loh. Masa seorang olahragawan terkenal. Jadi pelatih bagus. Kok rumahnya cuma gini aja. Miskin. Miskin. Tapi itu juga menjadi sebuah kenyataan loh. Olahragawan kita juga ya boleh dikatakan dia sukses dalam karirnya. Tapi dalam kehidupannya cukup memprihatinkan. Itu supaya jadi perhatian pemerintah. Pemerintah. Selamat pagi Pak Anton. Sorry sorry. Silahkan masuk. Atau mau duduk sini ya? Dari mana pagi-pagi? Atau rumah saya? Pak Anton gak pernah terima tamu ya. Kok repot sekali. Saya bisa duduk disini sendiri kok. Silahkan, silahkan. Oh ya. Mau minum apa? Teh? Atau Pak Anton punya jeruk bubuk? Ya? Atau Valentin ya? Oh ya? Ya? Gak usah repot-repot Pak Anton. Saya cuma mau bilang terima kasih buat training spark-nya yang cantik. Syukurlah. Sekalian saya mau lihat rumah seorang bekas juara sejagat Asia. So, bagaimana kau lihat kehidupan pribadi Pak Antonmu? Cocok dengan ceritanya Pak Pandu dan Bu Emma. Masa? Ya? Yang tidak cocok. Cuma rumah ini. Terlalu bagus kan? Rumah bekas seorang juara sejagat Asia. Oh, kau harus bersyukur. Pak Antonmu masih mempunyai istana seperti ini. Asal kau tahu. Ada teman-teman Pak Anton. Juga bekas juara-juara sejagat Asia. Ada yang tinggalnya di pasar karena rumahnya digusur. Juga pelari tercepat di negeri ini. Seorang atlet perempuan seperti kamu. Sekarang hanya jadi tukang picit di lost man, lost man. Kenapa? Darat tinggi lagi? Rupanya Bu Emma sempat cerita tentang penyakit omong kosong ini. Pak Pandu. Kelihatannya Pak Anton sudah berdiri telanjang bulat di hadapanmu. Rupanya Pak Pandu dan Ibu Emma sempat cerita secara lengkap tentang diri Pak Antonmu. Pak Anton, saya akan buktikan Pak Anton sanggup melahirkan juara-juara. Itu kan pesan yang disampaikan di film. Tapi kan pada saat itu honornya gede dong. Oh iya. Ini biangin. Kalau boleh tahu berapa sih om? Saya dapat kira-kira antara 30-40 juta. Benar, benar. Nah, saya nggak dapat duitnya. Tapi dapat mobil BMW seri 5. Itu kira-kira 35 juta. Sekian juta, iya. 35 juta. 40 juta dapat BMW? Loh, rumah. Iya. Saya beli rumah di... Tetangga kita? Tetangga. Tetangga. Itu di Pulau Mas. Luasnya 255 meter, 13 juta. Dia dibeli di Huk. Dia beli di Huk. Huk-huk. 18 juta. Iya, 18 juta. 18 juta. Udah beli. Wow, 400 meter bos. 300 lebih. Tapi kita enak tetanggaan. Iya. Banyak. Jadi kalau 45 juta. 45 juta. 40 juta. 40 juta. 35 sampai... Udah berapa rumah itu? Pondo Indah bisa. Karena warga Pondo Indah dan Pulau Mas sama ketika itu. Tapi ya Alhamdulillah sih pada saat itu memang kita ya. Termasuki Hati, teman kita juga, Robby. Pada saat itu tuh memang menjadi satu jaminan pasar ya. Iya. Kadang-kadang yang namanya broker ya. Broker. Broker. Broker ya. Dia beli film kita. Ada siapa? Yeni Rahman, Roy Martin. Oh. Dia nggak lihat cerita lagi. Langsung dibayar. Tidak hanya itu. Yeni Rahman, Roy Martin. Taken. Udah duit? Udah duit. Dikasih for sale. Kalau dulu proses pembayarannya bagaimana om langsung? Oh. Beda. Ini saya beda. Kalau saya pasti cash bond. Hahaha. Ada pengeluaran dulu. Iya. Tapi pintar. Produser itu kasih saya mobil. Mobilnya dibawa nih. Kasih ke kita. Tapi dia nyicil tuh mobil gitu loh. Belum balik nama gitu loh kan. Kalau dulu kan ada ini kan. Ada nggak sih pendapatan dari tiket dari penonton? Oh nggak. Oh nggak ada ya. Dari dulu nggak ada. Kan untuk loyalitas sendiri sih? Nggak ada. Loyalitasnya tidak pernah ada. Oh sayang sekali. Kan nggak ada hak cipta. Makanya sekarang ini juga masih diperlukan ya Roy ya. Untuk undang-undang perfilman. Melindungi para pekerja film. Termasuk kru-krunya tuh ada jaminan, kesehatan dan lain sebagainya gitu. Jam kerja juga harus di... Itu yang selalu kita perjuangan dan gagal. Oh gagal? Kenapa gitu ya? Iya. Karena tidak kompak. Masalahnya hari ini. Oh oke. Semua pendukung tidak kompak. Jaman dulu parti itu kuat pak. Makanya berorganisasi sebenarnya penting loh. Betul. Minimal kompak. Kompak. Arti kalau kompak. Pucu sekalah. Pucu sekalah. Pucu sekalah. Honor kita bisa. Oh. Stabil. Karena organisasi itu bisa jadi alat perjuangan saya. Kalau saya nggak mau dibayar 10 juta, itu mau dibayar 5 juta. Sudah. Kalah. Kalah. Ini mau 2 juta. Kalah. Karena ada yang lebih murah. Tapi kalau gue jadi produser gue bayar lo berapa? Boleh. Gimana kalau sekarang anu Kasbon dulu. Kasbon dulu. Kasbon dulu. Kasbon dulu. Berarti Kasbon itu sejak dulu ya. Kapan produksi itu terserah. Tapi kalau boleh Kasbon dulu. Itu pokoknya di film budayanya Kasbon. Gak dari kru sampai bintangnya juga aktor-aktrisnya. Tetap Kasbon. Gak mau terkenal gak tuh. Kasbon. Kasbon. Termasuk kalau kita syuting di luar kota. Gue pernah syuting di Jogja nih. Film November 1828. Itu lama banget disitu. Kita yang pinjam Kasbon sama si warung itu. Harusnya saya main. Oh. Kenapa ya? Saya nggak bisa. Saya ngerakup. Akhirnya saya diganti Elmanik. Elmanik. Oh. Bagus tuh. Perangannya bagus. Iya. Ketika baca nih. Ketika dapat tawaran untuk main di Gadis Maraton tuh gimana kesannya. Kan dapat skrip nih. Dibundong dong dikasih nih. Wah keren sih. Cerita agak lain. Agak lain. Artinya bukan hanya percintaan biasa. Tapi ada bobotnya. Kita merindukan peran-peran kayak gini. Intrik politik dalam percintaan gitu. Iya. Dan saya merindukan yang kayak gini. Kan gak banyak kan peran-peran kayak gini. Satu bulan lebih ya. Itu gak termasuk lama. Bukan yang telefilm kolosal. Kalau waktu itu menghitungnya berapa. Bukan. Berapa hari shooting day. Itu 28 hari shooting day. Bisa dua bulan. Kalau boleh tahu rahasianya nih. Di luar main sama main kan beda banget kan. Karakternya karena diatur oleh skenario. Kalau di luar nih di luar shooting gimana nih? Biasa aja. Bisa aja. Ya dia. Kita dari kecil saya tahu dia. Saya masih gelandangan dia udah kenal dia. Karena saya pikir film film akrab gitu. Akrab. Tapi kita sama-sama inget-inget gak? Almarhum non-kawilarang. Iya. Kita pernah jadi pelakaman. Oh. 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 Wah tinha kawati saya teragam. Walaupun gagal. Ya. Gak ha. Tapi sukses film. Roy. Terimakasih banget nih Roy. Udah mau berkolaborasi. Ya. Untuk Youtube kita. Nanti aku youtube-youtube kamu juga dong. Ya kan. Terimakasih. Jadi nonton di Martin & Friends. Martin & Friends. Martin & Friends. Artinya. Okay. Sahabat Yanirrahman. Terimakasih. Sudah mengikuti Youtube Yanirrahman. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi, karena film-film saya sama Roy masih banyak nih. Bakal kita bahas lagi tentunya. Kita bongkar-bongkar masalah, gimana asli-aslinya Roy waktu syuting. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share, and comment Yeni Rahman. Oke, bye.